Intro Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang berada di sisi Rusia diklaim menguasai sepenuhnya pelabuhan Mariupol, Ukraina. Dalam video yang beredar di Telegram Senin 18 April 2022, nampak para prajurit Republik Rakyat Donetsk menjatuhkan bendera Ukraina, lalu diganti dengan dikibarkannya bendera Donetsk. Pengibaran bendera DPR di pelabuhan Mariupol, Ukraina berkibar di pelabuhan Mariupol diambil alih sepenuhnya oleh pasukan DPR dan Rusia. Pejuang DPR mengibarkan bendera Republik di menara navigasi pelabuhan. Bendera Ukraina dijatuhkan ke laut. Pada video selanjutnya, proses evakuasi awal kapal yang sempat ditahan militan Azov, namun bisa segera ditangani oleh para prajurit Donetsk dan Rusia. Untuk diketahui, Republik Rakyat Donetsk adalah sebuah negara pengakuan terbatas yang diproklamasikan berdiri di Oblas Donetsk, Ukraina, pada 7 April 2014 oleh sejumlah aktivis yang menduduki kantor pemerintahan dan ralai kota di Donetsk. Penduduk Donetsk kemudian menyebar di kota-kota lain di Oblas Donetsk. Negara ini berbatasan dengan Ukraina, Rusia, dan Lugang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!